Jenderal kita coba baca, ini beberapa interaksi yang kemarin sudah kita share Saya akan coba baca dari Kang Setiawan Yang menyampaikan, Pak Kasaf bagaimana hasil tes dari saudara HRS Apakah sampai saat ini pemerintah tidak tahu hasilnya positif atau negatif Karena kemarin sempat rame ya Jenderal di rumah sakit Umi ya di Bogor Yang kabarnya sampai saat ini banyak masyarakat di Jawa Barat Terutama yang tidak tahu nih hasil dari saudara HRS itu apakah positif atau negatif Ya itu salah satu persoalan yang saat ini lagi bergulir kan begitu Sudah tahu Jenderal hasilnya? Ya secara pribadi belum tahu Nah langkah yang lakukan pemerintah seperti apa Karena kan kita tahu kemarin kedatangannya sempat menuai pro dan kontra Kedatangannya disambut oleh ribuan masa Lalu juga kekitan di Petamburan, di Megamendung juga Seperti apa Jenderal? Nah ya itulah yang saat ini sedang berjalan Bahwa proses untuk mengetahui secara pasti Karena ini berkaitan dengan tracing gitu Jadi supaya masyarakat tahu bahwa gak ada upaya apa itu kriminalisasi dan tetap mengendak Karena ini berkaitan dengan mengetahui secara pasti Karena ini urusannya nanti tracing gitu Jadi jangan dipahami wah ini sebuah inilah ini dan seterusnya Janganlah semuanya itu upaya yang baik bagi kita semuanya Untuk memastikan bahwa seseorang itu Kalau terjadi positif ya harus bagaimana Kalau negatif Alhamdulillah ya kita semuanya bersyukur Karena tidak memproduksi COVID yang lain kepada orang yang lain gitu loh Langkah dari pemerintah seperti apa Jenderal? Karena akhirnya banyak masyarakat yang menilai ini kenapa nih Dengan pemerintah apakah memang Banyak yang berpandangan apakah pemerintah takut Untuk Islam menanya lebih dalam Hasil dari tes swab HRS ini Atau seperti apa Jenderal? Ya kan ada upaya kepolisian ya Untuk memanggil yang bersangkutan Itu salah satu upaya untuk memahami Untuk mengetahui secara pasti Itu Jadi gak ada takut Gak ada kita takut Tapi kita mencari jalan yang terbaik sebenarnya Agar semua tujuan itu bisa tercapai Nah itu dia jadi salah satu hal yang Perlu kita ketahui Jadi kita tunggu saja Jenderal ya Nanti upaya dari Satga sendiri Dari kepolisian sendiri Karena ada beberapa persoalan juga ya Yang melibatkan antara HRS Dengan pihak kepolisian di Polri sendiri Nah kemarin saya katakan Gak usah lah Ngancam-ngancam Gak usah pakai Unjuk kekuatan Karena negara juga punya kemampuan untuk mengatasi itu Jadi Gak usah seperti itu Pemerintah juga tidak ingin semenang-menang Kita juga tidak ingin menciptakan suasana yang keos Enggak lah Karena masyarakat umum Masyarakat semuanya ingin Situasi udah covid begini Jangan lagi munculkan situasi yang lain lah Ingin semuanya damai Bisa mencari makan dengan baik Jangan terganggu perjalanannya Jangan terganggu secara psikologinya Maka itu harus dipahami semuanya gitu Jangan menang-menangan gitu Menang-menangan kita juga punya kekuatan kan begitu Jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya seperti apa Dan intinya Mungkin Kalau kita bicara untuk saling menyalahkan Sudah gak jaman ya generalnya Maka kita cari solusi generalnya Jangan lah Kita cari solusi kok Jangan Enggak Kita gak ada kok ingin Apa itu Apa Sentimen pribadi Enggak kita ini bernegara bung Bernegara itu Makananya Tugas negara apa sih Melindungi segala bangsa yang paling di atas itu Nah itu kalau negara AB nanti bisa disalahkan Sama yang lain Maka Ini harus kita bersepakat ya Bagaimana menciptakan suasana yang sebaik-baiknya Dengan cara-cara yang bermartabat Dengan cara-cara yang saling menghormati Begitu Terima kasih telah menonton!